Ayo, what's up, Mers? Hari ini spesial kita lagi di rumahnya Raditya Dika. Kita mau seru-seruan dan juga belajar bagaimana bisa menjadi seperti seorang Raditya Dika. Tapi sebelumnya, kasih like dulu ya. Like, 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 like. Langsung kita mulai videonya. 3, 2, 1. Ayo, what's up, Mers? Kenapa kamu jadi begitu sih? Apa tuh kayak orang lagi sekarang, tau nggak? Ya, emang kayak gitu kan. Gue kalo misalnya opening video YouTube, gue saling, halo semuanya. Emang kayak orang lagi sakit gitu. Enggak, emang kayak gitu. Soalnya kalo gue ngeliat banyak YouTuber-YouTuber, itu kayaknya terlalu bahagia gitu loh. Tapi saya memang bahagia. Kayak bisa Chandra Liao gitu, eh, semuanya, what's up, weee, 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 what's up. Ya bentar lagi, Mimisan, YouTuber-YouTuber gitu, waa, 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 waa. Kalo gue prinsipnya gini, kalo gue memberikan energi yang baik kepada orang, dia akan balikin ke gue. Soalnya gue bukan basically MC keliling. Kita sudah masuk ke red carpet-nya. Kan ini gimana? Karena ini nyambung dari pekerjaan lo. Sebagai MC itu, lo ngeliat crowd tuh lagi kurang happy kayak, eh, semuanya jadi pada naik. Gue harus over the top. Iya, iya, iya. Gak, soalnya kalo gue gimana ya, gue ngerasa kalo gue lagi ngobrol sama... Sebenernya kita ini belum menyatu penonton lo. Oh iya, iya. Eh, lo ini dong, ajarin gue dong. Oh iya, iya. Kalo gue kan emang gak punya konsep. Oke. Eh, enggak, ini, maaf, ini, mas, ini rumahnya panas banget, mas. Oh iya. Rumahnya bagus tapi gak ada AC. Nah, itu dia. Ini, eh, salah satu kunikan gue lainnya adalah gue gak mau kayak orang kebanyakan. Oh gitu. Jadi kalo dirumah orang kebanyakan itu ada AC, gue gak ada AC. Wah. Wah, luar biasa. Kalo misalnya dirumah orang kebanyakan ada pintu, gue gak ada pintu. Wah, luar biasa. Kalo bisa masuk rumah harus jadi jendela. Oh iya, kamu maling passionnya emang ya. Ngebuat ribut ya. Kenapa? Jadi tadi MC. Eh, menyapa dulu, menyapa dulu. Eh, nyapa, nyapa, nyapa. Eyo, what's up, fams. Fams itu adalah nama penonton gue, fams, family. Oh, family. Berarti sering ada yang minta duit ke lo dong, kan family suka ngotong. Betul juga sih. Betulnya enggak. Kalian kan biasanya gitu kan? Selama ini sih masih minta foto sih, Pak. Masih di atasnya masih di situ sih ya. Kalo sudah melewati dulu kayaknya saya harus keluarkan mereka dari fanbase saya. Soalnya gue ke keluarga suka kayak gitu. Gue yang minta. Jadi agak beda. Pantesan tajil kamu ya. Ternyata kamu sekalang nomis ke keluarga. Iya, ini duit om semua nih. Jadi, itu bisa dibilang fanbase ga? Iya, bisa dibilang fanbase. Berarti kalo gue gak punya kayak gitu. Oh, radityaholic. Radityaholic ya? Yaudah, mulai sekarang. Radityaholic itu udah kayak penyakit. Enggak bukan fanbase, sering tiaholic gitu. Kayaknya dia perlu terapi. Saya juga mau protes. Apa tuh? Sama ekspresi-ekspresi kamu di sosial media. Oh iya, iya. Karena kan gue sering nge-post. Emang gue kayak gitu? Emang tidak ada yang meng-exciting dalam... Apa sih? Men-excited? Tidak ada yang membuat kamu excited dalam hidup kamu gitu. Ketika dalam... Menikahlah minimal. Udah, Pak. Iya, maksudnya pas menikah masa gak bahagia gitu. Iya, maksudnya pas menikah masa gak bahagia gitu. Menikahlah minimal. Minimal. Maksudnya gue liat foto lu sama Anissa nih. Liat nih. Oh, yang foto yang ini ya? Itu kayak... C'mon gitu. Lu punya pasangan yang cantik. Iya, 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 iya. Maja. Iya, iya, iya. Ingin berduaan sama dirimu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gue jadi dangdut. Oke, nah itu satu. Apa lagi? Apa yang lu liat yang gue galau di... Yang duduk di mobil mewah tapi mukanya tidak bersyukur. Iya, iya. Iya, iya. Itu gue galau. Itu jelas gue galau. Iya, iya. Ini videonya ini kalau gak salah ya. Ini galau juga, Anissa? Ini galau. Ini galau. Galau karena... Kan kita tahu bawa lah. Bawa Alpen... Lebai. Lebai. Ini orang aneh banget ya. Ini belum jadi ambasador, sudah mengambasadorkan dirinya. Iya, hebat juga. Tapi saya mau ganti nama jadi Edo Selai Olai. Woi. Bacara kan saya bisa ambil ambasador Selai Olai. Iya, iya, iya. Yang spesifik kali ya. Edo Selai Olai Manas. Edo Zelai Olai. Oh iya. Udah sekalian. Cocok. Cocok. Nah itu karena Bowo. Karena Bowo terkenal. Terus banyak orang yang bully dia. Gue gak suka ngeliat ada... Ini anak 12 tahun kan. Anak 12 tahun pengen melakukan sesuatu lah. Supaya orang liat gitu. Kok dibully gitu. Dan akhirnya gue belain dia di video itu. Tapi gak taunya sama Fadil sama videografer gue liat. Nih ada video dia ngomongin gue. Gak taunya dia bilang. Dia gak kenal gue. Kan gue sedih. Terus belain kok nge-bully. Iya sampe sekarang. Sama bergabung lo. Iya, iya, iya. Awas lo, boy. Bagi social media influencer. Wih wakil. Kita akan menebarkan mood positif dan keseruan. Betul sekali. Dalam kehidupan kita. Iya, iya. Jadi harusnya ekspresi lo tuh lebih seru lagi lah gitu. Oke. Kayak gimana dong? Saya akan contohkan seharusnya ekspresi kamu tuh lebih seru lagi. Oke, oke. Gimana? Saya makan dulu ya. Kenapa harus makan selai olah itu? Gak, maksudnya apa hubungannya seru dengan selai olah? Oh. Soalnya ini tuh menambah keseruan dalam hidup kita. Ini harus dibuka dulu atau sama bungkusnya? Iya, iya. Hah, mau saya jawab. Dosa. Iya, iya. Ini yang salsa stroberi. Kemarin saya ikannya begini juga. Saya makan dulu. Saya makan aja. Kamu nonton aja. Langsung bahagia. Iya, iya. Iya, iya. Apalagi kalau kamu makan. Oh iya, iya. Iya, iya. Oke. Sekarang coba ceritanya. Di mobil mewah. Di mobil ya. Di mobil. Mewah. Gak usah pakai dulu. Ceritanya di mobil nih ya. Di mobil. Mobil mewah. Iya, gak usah mewah juga. Jadi. Lo duduk, ya kan? Terus gue videoin. Terus lo lagi promoin Bowo dong. Menurut lo Bowo gimana, Edo? Karena baru umur 12 tahun. Iya. Jadi dia harus lebih bersemangat lagi. Harus lebih seru lagi. Eh, by the way, Edo. Ini ada video dia. Dia gak kenal sama lo. Lo kasih lihat kan. Siapa itu Edo Zell? Siapanya Edo Kondologi? Pak Supil, tolong kabrakin. Eh, jangan dong. Bukan dong. Itu gak ada suruhnya. Itu gak suruh. Itu suruh. Ini belum action. Itu suruh buat hatersnya Bowo. Tapi bukan buat kita. Jadi, Selai Olay itu ngebuat lo lebih. Asik aja. Seru aja. Dia mau tau gue kek. Gak tau gue kek. Bodoh amat. Iya, iya, iya. Tetep subscriber saya 4 juta. Oh, itu gue deh. Iya. Lo juga. Iya. Saya baru setengahnya sih. Itu udah 2 juta. Kan saya ceritanya jadi kamu. Iya, iya. Bener, bener, bener. Oke, oke. Nah, kalo ini kan lo tadi udah kenalin nih. Lo ambassador dari Selai Olay. Gue tuh pengen ngasih tau. Kalo bukan lo doang yang jadi brand ambassador. Tapi gue juga. Oh iya? Gue itu. Kan ini cocok sama gue. Better. Muncul terus di video kamu, film kamu. Iya dong. Oh, kadang-kadang kamu brand ambassador. Iya. Banyak spotnya paling. Ini ada yang baru ya, fun bites. Better. Nah, kenapa better ini cocok sama gue? Karena better itu kalo lo galau bisa di betterin aja. Iya. Kalo lo makan, jadi better. Hidup lo semua jadi better. Contohnya? Contohnya, misalnya. Ini gue buka ya. Ini ada caranya nih, bukanya nih. Biar bener nih. Oh iya. Maksudnya belajar nih. Maksudnya belajar nih. Nah, dikasih. Digunting biar gak kebalik ininya. Jadi potong atasnya, Pak. Oh iya. Biar bener tuh gak kepotong. Tep. Sendar. Ini mau coba. Potongnya dari atas gitu ya? Dari atas. Nah, jadi tulisannya gak kepotong. Oh iya iya. Oh gini. Karena gue kesel sama iklan-iklan ya. Yang kadang orang yang enjoymentnya itu gak ngerti cara megangnya. Gue liat ada iklan yang begini. Gitu. Iklan apa itu? Iklan ketombe. Iya iya iya. Bisa dimakan ketombe. Lo lo pake sampo ini ketombe? Bisa dimakan. Lo biasa. Oke megangnya gini harus bener. Oke. Terus enjoyment ya kan? Ternyata gue galau. Iya. Jadi better ini ngebuat diri gue better. Lu makan ya. Dua, dua, tiga. Udah galau dulu posisinya. Udah galau tadi? Oh tadi udah galau. Emang gak ada bedanya ya? Kalo sama senur lu ya? Oke lagi ya galau ya. Sekarang gue ngerti. Kenapa? Kenapa lu jadi sutradara? Karena? Supaya lu bisa main film. Terus? Karena kalo lu main film orang lain. Gak mungkin diterima. Nggak lulus casting ya? Wah lulus casting. Wah, saya lagi menonton konselnya BTS. Kok gak ini? Saya makannya begini. Gitu. Ini untuk kayak mulutnya tiga kali. Lo makannya gimana itu? Saya kan mencoba dari saranmu. Amber dan Amber Sandor Senior. Tapi kalo better fun batchnya simpat. Gue juga susah begini dong. Oh berarti ya berarti. Diambil satu. Ambil aja. Gitu. Hmm. Hmm. Maka yang setelan lu. Iya. Gue BTS BTS gitu. BTS BTS. Iyi. Ini. Itu kan. Apa? Yang kereta itu kan. BTS. Ya emang. Itu kok BTS apa? BTS itu apa sih? BTS yang kereta. Ya, apa kereta sih? Ya emang. Ya emang. Ya emang. Ya emang. Kayak lu ya. Gue potong atasnya. Ambil satu. Ambil satu. Biskuitnya kecil, ambil satu. Kemakan. Hmm. Langsung terus. Nonton BTS. Itu. Langsung semangat. Soalnya terbuat dari buah asli. Oke. Kalo better ya lagi ya. Hmm. Galaunya ngilang. Galaunya ngilang. Hmm. Karena coklatnya enak. Biskuitnya crunchy. Ah. Jadi rasa itu yang ngebuat kayak tergantikan gitu loh. Jadi galau lo ilang digantikan rasa ini. Nih dong. Biar lo nggak galau kayak gue. Hmm. Dua kali lebih besar. Dua kali lebih besar. Dibandingkan yang setengah lebih kecil. Calon tuh mana calon? Saya galau dulu dong. Galau dulu? Ya. Itu galau apa? Surupan? Ya udah. Saya galau nyari-nyari-nyari kamu. Hmm. Kita makan. Hmm. Ini butter ya. Coklatnya enak. Biskuitnya crunchy. Hmm. Tuh. Berarti saatnya gue bikin lo tambah seru. Kalo selain olay. Ada banyak rasanya kaliannya. Ada strawberry. Blueberry. Sama yang lo suka ini. Selanas. Oke. Ini bukannya ungu ya. Terusnya purpleberry dong. Karena lo suka yang lanas. Bukasnya strawberry. Wow. Wow. Logis banget ya. Cucu-cucu ya bentuknya ya. Ada hati-hatinya gitu ya. Terus kalo dipencet gitu nanti dia makin keluar selai aslinya. Hmm. Jadi seru kan? Hmm. Langsung bersemangat kan? Yoi. Seru. Karena dia ini selainnya dari buah asli. Hmm. Gue mulai merasakan nih. Hmm. Pas gue makan. Kayak ada semeriweng-semeriweng di dada gue. Coba ya. Eh what's up fams? Berus gitu. WOOOOH! WOOOOHH! WOOOOH! 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 MISSION COMPLETE! Thank you ya dong ya udah ngajarin gue cara jadi seru. Nah kalo kalian gimana? Mau dibatterin aja? Atau mau seru? Tinggalin di komen ya. Like, Share, Subscribe. Yoi! Dadah, thank you for.. Thank you for being you. Thank you for being you. EXO EXO. Soso. EXO EXO. Kan dibacanya? Tapi itu bukan bacaan. Itu simbol. EXO EXO. Iya. Makasih ya semua udah datang ya. Makasih ya doa ya. Makasih ya. Thank you. Itu closing. Iya. Emang aturan gimana? Emang aturan gimana?